Ya Pemirsa, Gubernur Jambil Haris menerima langsung laporan hasil pemeriksaan atau LHP BBKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi 2023 di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin Siang. Tentu hal ini, pemerintah Provinsi Jambi kembali mempertahankan predikat WTP ke-12 kali secara berturut-turut dan dapat menjadikan motivasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik ke depannya. Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BBKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2023. Artinya, Pemroh Jambi kini telah mengoleksi 12 predikat opini WTP yang diraih beruntun sejak tahun 2013. Predikat opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 itu diberikan langsung anggota 5 BBKRI, Ahmadinur Supit, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP BBKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi 2023 di Gedung DPRD Provinsi Jambi Senin 24 Juni 2024. Gubernur Jambi Al-Haris berharap opini WTP menjadi motivasi pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah pada masa mendata. Al-Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PPKRI yang telah melakukan audit LKPD Provinsi Jambi dan memberikan predikat opini WTP. Al-Haris juga mengungkapkan ada beberapa kelembahan dari LHP BBKRI Perwakilan Provinsi Jambi. Ia pun menugaskan Inspektor Provinsi Jambi untuk mengkoordinasikannya bersama berangkat daerah terkait dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh PPKRI Perwakilan Provinsi Jambi. Haris juga meminta perkembangan tindak lanjut dan identifikasi atas temuan tersebut agar segera disampaikan secara berkala kepada dirinya setelah gubernur Jambi. Hal itu penting karena manfaat yang diperoleh atas efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa merupakan salah satu indikator kinerja Inspektor. Pada kesempatan yang penuh makna ini, kita juga patut bersyukur karena pelasanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemeriksaan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 telah selesai diaudit oleh PPKRI Perwakilan Provinsi Jambi dan telah dilakukan penyerahan hasilnya pada hari ini dan Alhamdulillah kita kembali meraih wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun demikian, dan atas nama Pemeriksaan Provinsi Jambi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepada anggota lima PPKRI dan seluruh jajaran kepala dan seluruh jajaran PPKRI Pemeriksaan Provinsi Jambi para auditor yang telah melakukan pemeriksaan tersebut. Sementara itu, anggota lima PPKRI, Ah Padinur Supit mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi atau tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya PPKRI memberikan opini WTP atas laporan keuagat Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023, meski masih ada beberapa catatan dan rekomendasi. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempertahankan opini WTP untuk yang ke-12 kalinya. Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-12 kalinya. Prestasi ini hendaknya memotivasi seluruh jajaran pemerintah Provinsi untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengalaman keuagat daerah serta kualitas penyajian laporan keuagat. Selain memberikan opini, WTPK juga mengidentifikasi beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya terkait dengan pengendalian interen dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rian Chen Chen, Cik TV melaporkan